Hai kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba membawakan alur cerita untuk pertama kalinya. Dan alur cerita yang pertama adalah Naruto Shibuda, episode yang pertama. Mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan adegan Naruto dan Sakura sedang berari di sebuah ruangan bawah tanah mencari Sosok. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Akhirnya Naruto dan Sakura menghampiri ledakan itu. Ternyata di sana ada Sasuke. Naruto dan Sakura pun terkejut. Sasuke bertanya kepada Naruto rasanya kehilangan keluarga. Tapi Naruto seorang yang tipiatu. Yang tidak pernah tahu rasanya punya keluarga, apalagi kehilangan keluarga. Lalu Naruto menjawab, Kamulah keluargaku. Itulah mengapa aku ingin menggantikamu. Kalau kau ingin memutus ikatan ini, mengapa kau tidak membunuhku? Lalu Sasuke teringat perkataan seseorang bahwa Sasuke bisa mengaktifkan Menkyo Saringan dengan syarat Sasuke harus membunuh teman terdekatnya. Dan tiba-tiba Sasuke sudah berada tepat di hadapan Naruto. Sasuke mengambil pedangnya dan kemudian membunuh pedangnya kepada Naruto. Dan skin beralih ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah gembaran kekuatan Naruto. Di ruangan itu Naruto berdiri sendirian. Tidak lama sesosok monster muncul di hadapan Naruto. Monster itu menanyakan mengapa Naruto ragu membunuh Sasuke. Monster itu meminta Naruto melepas segel dan berjanji akan memberikan seluruh kekuatannya untuk Naruto. Dan ketika Naruto mengangkat tangannya untuk melepas segel itu, Sasuke pun muncul. Dengan hanya sentuhan Sasuke, monster itu hancur. Lalu skin berganti ke sebuah desa. Tiga anak kecil yang dipimpin Konohamaru sedang mengejar kucing yang hilang. Dengan susah payah mereka mengejar, akhirnya kucing itu tertangkap. Setelah menyerahkan kucing itu kepada pemiliknya, Konohamaru dan kedua temannya sedang berjalan-jalan keliling desa. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Sakura. Lalu mereka pun berjalan bersama. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan Naruto yang telah kembali setelah dua tahun kepergiannya berlatih bersama Jiraya. Mereka pun berbincang menanyakan kabar satu sama lain. Lalu Naruto, Sakura dan Jiraya pergi ke kantor Hokage untuk bertemu Tsunade. Selain bertanya kabar, Tsunade ingin melihat hasil latihan Naruto selama dua tahun. Tsunade pun memanggil seseorang untuk menjadi lawan tanding Naruto. Dan sebelum lawan itu muncul, bersambung. Terima kasih telah menonton!